500 personil polisian minggu dini hari melakukan razia preman yang biasa beraksi di kota tua Jakarta Barat Dari hasil razia tersebut, ratusan preman berhasil ditangkap Tak hanya itu saja, dari tahan mereka pun petugas mengamankan minuman keras serta senjata tajam Menurut polisi, razia skala besar ini rutin dilakukan Dan sasarannya preman-preman yang meresahkan masyarakat Tak hanya itu, selain razia preman, polisi juga melakukan razia balap liar di wilayah Jakarta Sasarannya yaitu masalah preman, premanisme Dan yang ketiga, yang kedua adalah balapan liar Jadi secara keseluruhan, kurang lebih yang ditamankan ada 500 preman Nanti kita ure, yang bapak miras, yang bapak sajam, bapak sapu dan sebagainya Sementara itu di Jakarta Utara, pihak polisian berhasil menangkap beberapa preman yang meresahkan layan Yang berada di pelabuhan Tanjung Priuk Razia hingga saat ini masih dilakukan Dan akan terus dilakukan agar bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat F. Rizal, Jakarta